Penerapan kebijakan peraturan pemerintah yang menurunkan pajak PPH final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5% bertujuan agar para pelaku usaha tidak terbebani oleh tanggungan pajak yang besar yang dibayarkan setiap tahun Dengan adanya penurunan ini, pemerintah juga berupaya agar pelaku usaha yang dulunya tidak terdaftar sebagai wajib pajak mau mendaftarkan usahanya serta mengajak masyarakat lain agar berperan aktif dalam mengembangkan usaha mandiri dan kreatif UMKM di Indonesia Kepala Bapada Tabalong Haji Mahdinur mengatakan peraturan baru pajak UMKM 0,5% ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi masyarakat karena dapat menumbuhkan pelaku usaha khususnya di Tabalong terlebih tahun depan pemerintah daerah mendorong pertumbuhan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pembinaan apakah dari sektor perolehan bahan baku, apakah dari sektor produksinya, ataukah dari pemasarannya Jadi kan pemerintah bisa berperan di sana untuk melakukan peningkatan usaha mereka atau nantinya mereka akan berkontribusi melalui pajak penghasilan untuk kita membangun daerah ini Jadi memang itu sasarannya seperti itu Mahdi juga menambahkan, dengan adanya penurunan pajak UMKM ini akan memberikan keleluasaan pelaku usaha dengan memanfaatkan dana untuk memperluas pasar atau produksi pelaku usaha tersebut Perlu diketahui pertumbuhan ekonomi di Tabalong tahun 2017 mencapai 3,12% Pada tahun 2018 mencapai 3,18% yang lebih banyak disumbang oleh sektor UMKM Sedangkan pada 2019 mendatang, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Tabalong dapat mencapai 3,2% Harismu Hazir, TV Tabalong, melaporkan Terima kasih